Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Tanti yakin kok, kalau kamu terus bersikap romantis sama taris, dia akan lulus juga nantinya. Itu yang saya harapkan, tante. Tapi tante, benar kan taris nggak keberatan tinggal di rumah saya? Oh enggak, dia malah udah nggak sabar kok. Dan tante minta sama kamu, Den, selama tante dan om pergi kamu jaga garis baik-baik ya? Pasti, tante. Dan satu lagi, Den, jangan kasih dia kesempatan sekalipun untuk bertemu dengan Rafli, ya? Dengan senang hati, tante. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Lina nggak tahu, Ma. Harga diri kamu benar-benar sudah dilecehkan sampai tingkat yang paling rendah oleh Jackie. Jadi, Lin, lebih baik kamu nggak usah berharap lagi sama dia. Mulai saat ini, kamu harus turuti saran Mama. Menikahlah sama orang lain. Sampai anak itu lahir. Lina nggak mau, Ma. Lina akan terus mencobanya. Perjumlah saja, Lin. Orang seperti dia itu nggak punya nurani lagi. Jadi, mana mungkin dia mau bertanggung jawab? Lu mau kasih lihat gue apa? Tenang aja. Pokoknya gue akan kasih lihat lu sesuatu. Yuk, come on. Apa sih? Liz. Ini calon kamar lu selama lu tinggal di sini. Gue sengaja ngajak lu ke sini supaya kita bisa mendesain sesuai dengan kesukaan lu. Eh, ini udah cukup, Pak. Oh, nggak, Liz. Bagi orang yang sangat gue cintai, gue akan menempatkan dia di kamar yang sangat istimewa. Ah, Liz. Temboknya menurut lu catnya warna apa? Terus, hodenya gimana? Lu suka nggak warna ini? Kalau lu nggak suka, nanti kita ganti, oke? Eh? Nah, bed covernya, lu mau nyomoda lagi gimana? Wah, kok diem aja sih, Liz? Kenapa? Lu nggak suka? Suka. Tapi... ada yang harus gue bicarain sama lu. Ya, bicara aja. Tepi jan marah ya. Liz, gue nggak akan pernah marah sama lu. Gue sayang sama lu. Ayo, kamu ngomong apa? Gak berhenti. Taris, ini untuk menjaga perasaan mereka. Supaya mereka tidak terlalu kecewa. Pak, kamu kan sudah menolak pertunangan dengan Denny. Ma, sekali Tarisa bilang tidak, itu artinya tidak. Yaudah, kalau kamu menolak, Mama dan Papa juga bisa menolak Rafri. Liz, kok malah bengong sih? Ayo dong, mau ngomong apa? Nggak jadi deh. Ntar aja. Taris? Apakah, Mbak Soe? Bagaimana, sayang? Udah ada kesepakatan berdua? Kamar ini mau diapakan? Nggak, udah gini aja kok. Cukup, Tante. Tante rasa juga begitu, tapi katanya Denny mau bikin kamar istimewa buat tamu. Iya dong. Karena kalau nanti nggak cocok, Taris pasti nggak betah. Liz, sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. dulu mauannya keramiknya warna apa, Liz? Dan motifnya gimana? Nanti gue cariin. Ya, kalau memang nggak ada di sini, nanti gue bisa pesen di Singapura. Oke? Gimana caranya gue ngomong sama Denny, kalau gue nggak akan tinggal di rumahnya? Sementara dia udah nyiapin kamarnya seperti itu lagi. Lagi. Kenapa Denny dan bukan Rafri yang lo lakukan itu? Liz, lo kenapa? Kok kenal tanya bingung? Dan, gue rasa lo nggak harus mempersiapkan kebutuhan gue seperti itu deh untuk tinggal di rumah lo. Loh, memangnya kenapa? Gue seneng kau melakukan deh. Tapi Den, udah lah Liz, nggak usah dipikirkan. Gue nggak akan tinggal di rumah lo, Den. Maksud lo? Selama mama papa pergi, gue akan tinggal di rumah Rafli. Terserah lo, rumahnya terserah. Terserah lo. Tapi tolong ngertiin gue, Den. Gue ingin mengenal keluarga Rafli itu lebih dekat. Dan kesempatan emas ini hanya terjadi saat orang tua gue pergi. Apa sih kelebihan dia dibanding gue? Gue nggak tahu. Gue bener-bener nggak tahu, Den. Tapi ini mungkin orang yang bilang, kalau cinta itu buta, dan bisa tumbuh tanpa kita sadari. Tapi, kenapa lo nggak memberikan kesempatan yang sama dengan Rafli? Siapa bilang, justru kan gue udah ngasih lo lebih banyak kesempatan. Ya kan? Sebelum kenal Rafli kan kita udah duluan jadi temen. Tapi rasa yang tumbuh dalam hati gue adalah rasa seorang sahabat. Den, kata orang, persahabatan itu jauh lebih indah daripada pecinta. Ya, kan lebih enak kalau kita jadi sahabat untuk selama-lamanya. Gimana? Tapi, apa gue masih punya kesempatan untuk lo? Ya jelas dong, Den. Kata orang, sebelum janur kuning melengkung di depan pintu, apapun bisa terjadi. Tapi ya, kalau lo pengen kesempatan itu terjadi sama lo, lo harus nolongin gue dulu. Apa? Tolong, Den. Kalau mama papa pergi, lo jangan bilang gue tinggal di rumah Rafli ya. Itu syarat yang berat bagi gue. Tapi gue akan ngomong kok sama mereka ntar kalau mereka pulang. Tapi please, please, Den. Go on, please. Ya. Tidak ada yang terjadi sama lo, apa pun gue lakukan. Oh, thank you, Den. So, saya terima kasih. Ya. Mana? Mana? Ini akibat. Para pala bakitabungku. Han? Ya tahu, ya. ternyata kamu bener-bener anak Mami ya enggak sesuai itu dengan kegarangan kamu waktu kamu menghajar Afli Tarisa Tante kesini mau mohon maaf atas perlakuan Boy Tarisa baik permintaan maaf Om dan tante saya terima tapi tidak untuk dia apalagi harus mencabut laporan saya pada kampus Terisa Om sangat mengerti perasaan kamu dan Om juga tidak bisa menyalahkan Terisa Andai kata Terisa punya rasa dendam sama Boy tapi tolong hargai persahabatan keluarga kita Om dan papamu itu teman lama loh Tarisa jadi tolong beri kesempatan pada Boy untuk merubah sifatnya yang jelek itu kalau Boy harus keluar kampus atau berhenti kuliah bukan hanya masa depannya yang terhenti tapi kebanggaan Om sebagai orang tuanya pun ikut hancur Nah Tarisa Om mohon dengan sangat Om sanggup mengganti menukarnya dengan apapun juga sesuai keinginan anak Tarisa asalkan Tarisa mau mencabut laporannya kembali baik saya akan mencabut laporan saya pada rektorat tapi asal Om dan Tante tahu saya melakukan itu bukan karena saya ingin penukaran apapun dari Om dan Tante karena saya tahu Om dan Tante udah lama jadi teman mama papa tapi biar bagaimanapun Boy dan Jackie harus minta maaf sama Rafli karena Rafli yang awalnya jadi korban kamu denger itu Boy? sepertinya itu satu keharusan Terisa ya om bagaimana Boy? ya om bagaimana Boy? ya om Loh Den? kamu loh masih banyak? iya, tadi perginya gembira kenapa? kamu bertengkar lagi sama Tarisa kamu itu gimana? selalu kalian bertengkar seperti anak kecil saja kami gak bertengkar kok, pak lalu? Tarisa gak jadi tinggal di sini apa? tadi Tarisa gak omong apa-apa tuh? dia gak enak sama mama ada persalahan apa lagi antara kalian berdua Denny? Tarisa akan tinggal di rumah Rafli dia ingin mengenal keluarga itu lebih dekat lagi katanya kalau begitu papa mau telepon pak Rob jangan pak, jangan jangan mereka gak tau pak dan Tarisa tadi minta sama saya supaya saya tidak mengatakan hal ini pada orang tuanya sampai mereka pulang dari Eropa loh kok gitu? kamu jangan mau dong Den? kalau ada apa-apa dengan Tarisa kita kan tidak enak para robot sudah menyerahkan semuanya kepada kita iya Den, kamu ini kok aneh sih? iya tapi saya akan mendapat manfaat dari kejadian ini ma maksud kamu? saya yakin Tarisa gak akan cocok tinggal dengan mereka karena kebiasaan keluarga itu sangat berbeda dengan kebiasaan Tarisa dia akan tersiksa dia akan tersiksa dengan begitu dia akan benar-benar sadar bahwa Rafli bukan orang tepat buat dia kamu jangan terlalu yakin anak muda Tarisa itu sangat keras kemauannya jadi kalau dia udah yakin akan pilihannya dia akan benar-benar terjun papa gak yakin dengan isting saya bukan begitu Den papanya khawatir kamu salah mengambil langkah mama rasa pendapat Den itu ada benarnya pak menyadarkan orang itu kan harus memperlihatkan bukti baru matanya terbuka kalau perkiraannya salah kamu akan menyesal memberikannya peluang Denny gak akan menyesal pak karena Denny tahu untuk satu masalah ini tak ada satu orang yang nabil dan Denny yakin setelah dia tinggal dua hari di rumah Rafli pasti dia akan kembali ke rumah kita Papa sama Mama jangan khawatir Denny akan buktikan itu hah Ries gua gak akan membiarkan lu jatuh ke dalam pelukan Rafli Woi, sampai dunia kebalik Gue gak bakalan mau baikan sama si Rafli Tapi lo harus melakukannya, Jack Hah? Apa lo siap di DO? Dan kehilangan gelar sardana lo yang sebentar lagi lo mau dapetin Sayang, Jack, sayang Ingat, Jack Lo tuh deskripsi Bertahun-tahun kita kuliah Dan udah berapa besar uang orang tua kita Yang pada dikeluarin sama mereka Kita hanya minta maaf, Jack M-A-F, maaf Ini cuma formalitas, Jack Formalitas! Boy, tapi nanti dia bakal bisa besar kepala Bakal mangkak dia Yain aja Yang penting, begitu kita udah bisa nyesen kuliah kita nih Dan tinggal berapa uang lagi Baru kita buat perhitungan lagi sama dia Oke deh, terserah lo Boy, nanti kita lanjutin lah yang ngobrolnya ya Ada Lina datang, oke? Assalamualaikum Waalaikumsalam Tadi kan Saya masak di rumah Terus saya teringat kamu Kalau kamu tuh suka banget tambah kolak pisang sama nangka kan Jadi Saya bawain ini untuk kamu, Jack Untuk berbuka puasa Makasih ya Den, tapi rasalah kamu tau Biarpun kamu bawain saya emas, berlian Saya tetap tidak akan dikain kamu Rekordun kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati justru itu yang kita butuhkan supaya dia gampang kita atur jadi dia tidak punya tuntutan apa-apa kan perkawinan ini hanya sampai Lina melahirkan selamat menikmati tadi dia menemui Jackie pasti dia dihina lagi oleh Jackie kayaknya kita harus keras menghadapi bajingan itu untuk berkenalan baik mbak besok saya akan ajak dia kesini sekarang saya permisi dulu mbak ya terima kasih ya gun jadi jadi Rasid akan pergi berapa hari rencananya sih 4 hari Kamu bisa rekan dulu dong dengan Rashid, nanti kalau dia sudah setuju, Mama akan jemput kamu, ya? Bisa kandunya? Jangan bingung-bingung. Kalau mau pergi, pergilah. Biasanya juga kalau kamu keluar kota, kan nggak pernah ada masalah. Tapi keadaannya sekarang lain, Bu. Dewi kan sedang sakit. Jangan takut. Ibu tidak akan membuat dia marah atau apalah. Biar semua keperluan dia munah yang ngatur. Bahkan kalau perlu, ibu akan berusaha untuk sedikit mungkin memperlihatkan wajah ibu di hadapan dia. Kenapa keadaan kita sekarang jadi begini, ya, Bu? Jangan disesali, Allah sedang menguji rasa cinta dan kasih dalam keluarga kita. Ibu yakin kalau kita bisa melalui ujian ini, keluarga kita akan menjadi harmonis dan tambah akrab. Sehingga menjadi keluarga yang sakit, nah? Seperti yang dicita-citakan. Hati saya damai sekali kalau saya mendengar kata-kata ibu. Dan saya sangat bersyukur karena mempunyai orang tua seperti ibu. Ibu juga bersyukur mempunyai anak kamu dan Rafli. Lama amat sih kalau dipanggil. Saya baru saja ngobrol sama ibu, wik, tentang kepergian saya ke Surabaya. Ngapain bicarain sama ibu? Dia kan gak ada urusan. Ya memang, wik. Tapi kan saya perlu menitipkan kamu. Tidak perlu. Karena selama abang pergi, saya akan tinggal di rumah mama saya. Sama anak-anak? Iya. Lalu sekolah anak-anak gimana? Karena sekolah anak-anak dari rumah ibu kamu itu cukup jauh, wik. Bisa makan waktu tiga jam. Karena kalau pagi kan jalanan macet. Ya udah, anak-anak gak usah sekolah. Saya jelas gak setuju, wik. Nanti anak-anak kebiasaan bolos. Sudahlah, wik, disini saja. Lagi pula kan saya pergi cuma empat hari, wik. Wik, tadi ibu bilang sama saya, selama saya pergi, dia tidak akan menampakkan dirinya di hadapan kamu. Lah, jadikan kamu gak perlu ketemu ibu. Baik. Saya turutin kemauan abang. Tapi, sekali aja ibu menampakkan diri di hadapan saya, saya langsung pergi. Gimana nama kamu? Gua gak pernah denam sama lu berdua. Dan gua udah ngelupain semua masalah yang terjadi kemarin-kemarin. Tapi kalau lu berdua pengen supaya gue ngasih rekomendasi ke rektorat supaya lu gak dipecat ya. Gua minta satu syarat. Apa? Gua minta supaya Jackie mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat ke Lina. Weh, 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 weh. Gak bisa, Raf. Gak bisa dong. Weh, tunggu dulu. Lu gak bisa dong mengkait-kaitan antara masalah ini dengan masalah gue sama Lina. Gak ada hubungan ya, Raf. Sekarang gini, Jack. Sekarang gini. Lu pikir baik-baik dan lu renungin baik-baik. Gua mau tanya sama lu, kenapa lu ngerayak gua? Hah? Gara-gara lu marah sama gua kan? Gara-gara gua ngaduin masalah lu ke Wina, iya kan? Sekarang gimana gak ada hubungannya? Kalo lu, kalo lu gak mau ngelakuin ya gak apa-apa. Tapi sorry aja, gua juga gak bisa ngabulin apa yang lu minta ke gue. Ya paling-paling lu gak bakalan lulus dan lu gak bakal bisa jadi sarjana. Dan apa-apa aja nih, Bokap lu paling bakalan marah sama lu. Oke deh, kalo gue tuh gua terima sarat. Oke? Gua pegang janji lu. Sekarang kita ke ruang rektorat. Yuk. Taris. Taris. Baik. Kalo Rafli dan Tarisa sudah memaafkan kalian berdua. Dan mau mencabut perkaranya itu. Kami dari Vial Kampus akan mengubah keputusan pemecatan itu menjadi skorsing. Karena bagaimanapun kesalahan harus dihukum. Iya pak, saya terima. Nah bagaimana kamu Jack? Iya pak, saya juga terima. Oke. Kalo begitu, kamu harus bikin suar perjanjian. Yang menyatakan bahwa kalian tidak akan mengulangi perbuatan yang memalukan itu lagi. Baik pak. Baik pak. Iya pak. Jack, Jack. Lugut, tunggu ya di rumahnya Lina. Iya, iya. Pasar ya. Iya. Kamu ngapain sih pake persyaratan gitu? Masalah Jack dan Lina itu kan bukan masalah kita. Dan saya paling gak suka kalo kamu mencampuri urusan orang lain. Kris. Tapi kan gak ada salahnya kalo kita memakai kekuatan kita untuk menolong orang lain. Apalagi kalo sahabat kita sendiri. Terus? Kalo Boy dendam lagi sama kamu, kan kamu juga kan ya rapat? Ya gak mungkin lah. Kan dia udah janji gak akan mengulangi lagi perbuatannya, kan? Ya rapatnya manusia. Pastinya bisa ikat janji. Ya. Kalo itu semua sampe terjadi ya udah resiko saya dong. Nah, itulah dia saya suka sama kamu. Selalu gampangin masalah. Tapi kamu tetep suka sama saya, kan? Kalo saya tau di dulu kamu gitu kan saya gak mau sama kamu. Kok sampe sekarang tetep suka? Lanjur aja. Dengan kata lain. Terlanjur sayang. GR. Haris, Haris. Kamu orang tua kamu jadi bangkat. Jadi? Tapi kamu udah nyiapin kamar belum buat saya? Buat apa disiapin. Yang namanya kamar tamu itu kan emang udah siap dari dulu. Gak bisa gitu dong. Minimal spraynya baru kek, hordingnya diganti. Nah. Eh. Rumah saya itu kan bukan hotel mona manis. Jadi kalo memang kamu bener-bener mau tinggal di rumah saya ya. Kamu harus menerima apa adanya dong. Tapi kan saya pacar kamu. Minimal ada sesuatu yang istimewa dong buat nyenengin pacar. Denny aja nyiapin kamar khusus buat saya. Namanya kamu mau tinggal di rumahnya Denny? Enggak. Cuman. Orang tua saya taunya gitu. Loh, kata kamu udah dapet izin untuk tinggal di rumah saya. Memang. Cuman terjadi perubahan. Mereka buat barter. Barter? Barter apa? Mereka merestui hubungan kita. Asal saya mau tinggal di rumah Denny selama mereka pergi. Terus jawaban kamu? Ya, saya setuju. Kamu ini gimana sih Riz? Katanya. Tunggu-tunggu dong. Saya kan belum selesai bicara. Di depan mereka saya setuju biar mereka seneng. Tetapi sesudah mereka pergi, saya tetap tinggal di rumah kamu. Ya itu kan kamu bohongin mereka. Kamu tau kan saya gak suka kalo kamu bohong. Kamu pilih mana? Saya jujur dengan resiko saya tinggal di rumah Denny Dan mereka akan menghasil saya untuk membenci kamu. Atau Saya berbohong. Tetap tinggal di rumah kamu. Dan kita bisa menyatukan dua pribadi yang berbeda. Hei. Dennynya udah tau? Ya. Dan dia mau menek. Udah harap. Gak usah dipusingin. Saya kan gak lakukan yang semua untuk kamu. Supaya saya bisa melahami prinsip hidup kamu. Ya. Tapi kamu janji ya Riz. Begitu orang tua kamu datang. Kamu harus minta maaf sama mereka. Ya saya janji. Tapi kamu harus nyatin kamar yang layak buat saya. Insya Allah saya akan usahain. Yuk. Ya. Akhirnya. Kamu datang juga Jack. Dan ternyata keyakinan saya. Bahwa kamu akan kembali ke saya terwujud. Saya benar-benar bahagia sekali. Dan kita akan membesarkan anak kita bersama-sama. Dan kalau anak kita laki-laki. Dia pasti akan seganteng kamu Jack. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikumkan. Saudara Jeki bin Mukhlis. Saya nikahkan saudara Saya kawinkan saudara Kepada pilihan saudara Kepada tunangan saudara Lina binti Latif Dengan wali hakim Dengan mas kawin Berupa seperangkat alas sholat Tunai Saya terima nikahnya dan kawinnya Lina binti Latif Dengan mas kawinnya yang tersebut Tunai Barakallahu alayka Wajahma'a bainakuma Fikharimah Fikharimah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaubiddin Iyakana abdullahi yaakana sa'in Ibn Suratul Al-Safi Suratul Al-Ladzim Amta'alihim 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 Bismillahirrahmanirrahim Saya serahkan mas kawin Kepada istri saya tercinta Lina binti Latif Saya terima mas kawin saya Dari suami saya tersayang Hei Eh mama Jangan dilamunkan dulu Biasanya suka gagal Kalau sesuatu yang diharapkan itu Dilamunkan Mah Kok si Jackie belum datang-datang juga ya Itu yang mama mau tanya sama kamu Rafli bilang jam berapa Rafli sih gak bilang jamnya ma Tapi dia bilang sore Ya Mungkin sebentar lagi kali ya Ma Mungkin itu kali dia ma Dina Kamu disini saja Biar mama yang buka pintu ya Ya Allah Ya Allah Akhirnya kau kabulkan doaku Akhirnya anak ini datang Untuk bertanggung jawab Ya Allah Aku sangat bersyukur padamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah jaginya mana Memangnya belum datang tante Belum Tante pikir datangnya sama kamu Enggak tante Kita gak janjian datang bareng kok Cuma janjian ketemu disini aja Janjinya jam berapa dia mau datang Kira-kira sih jam segini tante Mungkin dia gak datang terlambat Kita tunggu aja tante Atau Mungkin kita telepon aja handphonenya Gak usah lah Kita tunggu saja Nanti kalau kita telepon Malah dia merasa Dipaksa Yuk kita masuk Ay Gimana Lin? Handphonenya dimatikan ma Kamu yakin dia akan datang Rafa? Janjinya sih begitu tante Janji Kan ini kita gak bisa dipegang janjinya Eh Mau kemana sih lo Jack? Eh boy Gue mesti ngilang dulu boy Gue mesti minta dengan Tafri sama Sili Ngapain sih lo pake menghindar segala sih Jack? Nanti tambah lo pusing Nggak tau gak? Mendingan sekarang lo kawinin dia Lo nikahin dia Abis lo nikahin lo tinggal Iya kan? Jadi semua kewajiban lo juga lo jalanin Beres kan? Jadi hidup lo gak pusing Boy Seandain bokap gue tau gue nikah Bisa mati gue Sorry boy Gue mesti buru-buru Mau apa lo? Eh Kenapa lo nanya sama gue? Harusnya gue yang nanya sama lo Kenapa lo gak datang ke rumahnya Lina Sesuai dengan janji lo? Hah? Raf Gue bilang sama lo Gue gak bakal datang ke sana Dan gue gak bakal ngawinin dia Dan lo gak bakal bisa ngacem gue Kalau gitu gue harus maksa lo Jack Sorry Oh lo mau maksa gue Lo mau maksa gue Kalau gitu lo bakal gue tabrak Silahkan kalau lo nginyalis ya Oh iya iya gue tabrak lo Coba Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan